Pemirsa nasib naas dialami oleh pria 19 tahun asal Mataram saat berenang bersama teman-temannya di air terjun Tibu Sendalem dirinya tenggelam dan berujung meninggal dunia. Niat awal bermain bersama teman-teman, pria 19 tahun asal Mataram tewas tenggelam saat berenang di wisata alam air terjun Tibu Sendalem. Kejadian ini berlangsung di Desa Bumun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Sar Mataram Gabungan berhasil menemukan jenazah Fikri Maulana Jayadi setelah sebelumnya hilang tenggelam pada selasa siang. Pria asal selaparang kota Mataram ini diduga tenggelam saat mandi dan berenang bersama dengan teman-temannya. Kami menerima informasi yaitu tim Siaga, kantor Sar Mataram menerima informasi pukul 16.30 sore hari dan langsung kami memberangkatkan tim menuju lokasi yaitu di TKP dan melakukan koordinasi dengan semua instasi terkait langsung melakukan pencarian hingga pukul 20.30 karena belum ada tanda-tanda di temutan korban. Pencarian dihentikan sementara dan dilanjutkan paginya yaitu pada pukul 6.30 langsung melakukan pencarian dengan menggunakan tabung selam dan akwaye dan Alhamdulillah korban dapat ditemukan pada pukul 9.31 pagi dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian yang tak membuahkan hasil pada hari selasa. Kemudian dilanjutkan di hari Rabu. Alhasil, petugas gabungan berhasil menemukan korban di kedalaman sekitar 3 meter dengan posisi penyelaman sesuai dengan yang ditunjukkan oleh alat akwaye. Jenazah Fikri selanjutnya dievakuasi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka dan selanjutnya akan dimakamkan di tempat pemakaman lingkungan setempat. Menurut keterangan salah satu warga, kejadian ini terjadi begitu cepat. Fikri tiba-tiba terseret saat mandi di bagian bawah air terjun. Korban sempat berteriak minta tolong sebelum tenggelam. Beberapa wisatawan sempat mencarinya, namun tidak kunjung ditemukan. M. Awaludin, Lembok Barat, Nusa Tenggara Barat.